Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah malam nanti masyarakat Indonesia dapat menyaksikan fenomena astronomi istimewa yaitu gerhana bulan total perigee atau super blood moon. Momen yang sangat jarang terjadi itu dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah dan berawan. Tim Planetarium Jakarta saat ini bersiap untuk mengamati fenomena gerhana bulan total perigee atau super blood moon yang akan terjadi petang nanti. Gerhana bulan atau super moon blood ini akan terjadi di kawasan Indonesia tepatnya pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat dan dapat dilihat secara langsung asalkan kondisi cuaca ini cerah hingga berawan. Gerhana bulan merah super yang akan terjadi malam ini tergolong spesial. Selain berbarengan dengan hari Waisak, juga bersamaan dengan fenomena perigee di mana posisi bulan ada pada jarak terdekat dengan bumi. Namun bagi Anda jika nanti sedang melakukan kegiatan di dalam ruangan ataupun kondisi cuaca yang sedang hujan tidak perlu khawatir. Karena dapat melihat tayangan gerhana bulan total ini melalui Youtube Planetarium Jakarta. Karena nantinya observasinya akan dilakukan di kawasan Monas yang di mana kondisi langitnya lebih bersih dari gedung perkotaan. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Tito Dwi melaporkan. Masya Allah, sungguh maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Ustaz, Allah kan telah menunjukkan ke umatnya banyak sekali tanda-tanda kekuasaannya di alam ini. Lalu bagaimana mestinya kita sebagai umat muslim menikapinya? Ya tentu ya kita harus bersyukur ya terhadap apa-apa yang kemudian Allah telah ciptakan. Karena kan jelas di ayatnya itu Jadi sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dari silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita lihat Nggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Gerhana ini betul-betul satu fenomena alam yang luar biasa. Ya nampak banyak kita bersyukur, kita ada sholat ikhahana, kita tandanya kita bersyukur dan berroa memohon Selain bersyukur, memohon perlindungan kepada Allah dari setiap apa-apa yang akan terjadi belakang kita. Nah disinilah kenapa kita tidak boleh lepas bikir kepada Allah. Dan ayatnya tadi juga kalau diteruskan Jadi penara yang berdiri, yang duduk, yang kemudian tidur, dan terus berpikir Kalau Allah tidak lepas-lepas, kan kita ini Kalau manusia itu kalau nggak berdiri, duduk, tidur gitu. Nah dari setiap, seluruh aktivitas manusia tidak boleh lepas dari sikir kepada Allah. Nah kalau sudah begitu, insya Allah inilah tanda kita itu La ilaha illallah Segala sesuatunya tidak ada ilah, tidak ada yang kita betul-betul sembah, tidak ada yang betul-betul kita impikan, tidak ada yang betul-betul kita prioritaskan, tidak ada yang betul-betul lebih kita cintai, lebih kita mau dan lain-lain kecuali Allah. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dalam hal-hal yang kecil ataupun yang besar, semuanya harus mendapatkan dida Allah karena kita berdoa terhadap-terhadapnya. Gerhana, fenomena alam yang besar ini, itulah yang kemudian kita tanda bersyukur, kita sholat gerhana. Ustaz, bicara tentang sholat gerhana nih, ini gimana sih tata caranya sholat gerhana? Dan apa pahalanya bagi kita yang melaksanakan sholat gerhana, Ustaz? Nah tentu ya, kalau misalnya kita pahalanya besar karena kan gerhana ini sholat gerhana yang tidak bisa setiap hari ya, dan kemudian tata caranya supaya mudah, kita ikut imam saja lah gitu ya. Ikut imam, kita bersama-sama sholat bergamaah, sholat gerhana, karena ada kehususan di dalam pelaksanaan sholat gerhana ini, tidak benar sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah disinilah juga doa-doa yang khusus gitu ya dalam sholat gerhana ini. Insya Allah nanti kalau ada satu kesempatan saya akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa yang sholat-sholat gerhana. Jadi Ustaz, kalau sholat gerhana kita nggak bisa sendiri gitu ya, Ustaz kita harus beramai-ramai di masjid, ada yang memimpin, karena memang bacaan dari sholatnya ini berbeda dari sholat biasanya dan sholat sunnah lainnya gitu ya Ustaz ya? Ya biasanya seperti itu ya, jadi kita bisa bersama-sama atau bergamaah atau kalau tidak dengan keluarga ya para apa namanya ayah-ayah menjadi imam, disulakan saja. Tapi intinya adalah bagaimana melaksanakan sholat sunnah gerhana. Bisa di browsing, nanti ya karena ada panduan yang ditunggu lebih mudah lah. Oke baik-baik, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan taustian yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.